Halo semua, selamat datang kembali di channel Polkupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Forest yang rilis di tahun 2018. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang suka kepada istri tetangganya sendiri. Hmm... Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, untuk link filmnya, saya akan bagikan di telegram dan link telegramnya ada di deskripsi ya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang hidup sederhana dan mereka ini tinggal di dekat hutan yang menghasilkan banyak kayu. Nah, nama dari ayah di keluarga tersebut bernama Pasya dan ibunya bernama Galina, sedangkan anaknya yang sudah remaja bernama Daniel. Lalu, scene pun beralih ke si Daniel yang diam-diam suka ngintip tetangganya yang bernama Katia yang merupakan teman kerja dari ibunya di sebuah peternakan sapi. Nah, si Daniel ini ternyata baru berusia 16 tahun dan dia adalah orang yang sangat memalu, tapi dia juga semakin penasaran rasanya pablet-bitis dengan seorang wanita. Lalu kita ke ayahnya si Daniel yang diberikan wewenang oleh kepala desa di sana untuk menjadi bandor proyek penambangan kayu. Namun, di situ si Pasya merasa dirugikan karena di daerahnya akan menjadi gundul karena penebangan liar. Hmm. Lalu, scene pun beralih lagi ke si Katia yang di situ juga ada suaminya yang bernama Polka. Nah, jadi suaminya si Katia ini kerjaannya mabok terus ya. Namun si Katia tetap sabar menghadapi kelakuan suaminya yang terkadang juga suka bertindak kasar terhadap dirinya. Singkat cerita, ketika si Daniel pulang sekolah, dia pun seperti biasa ngintip si Katia yang lagi muai popoyan alias lagi ngejemur. Lalu tak lama, tiba-tiba datang ayahnya yang langsung masuk ke rumahnya si Katia. Namun, si ayah malah diusir oleh si Katia yang ternyata si Katia gak mau diajak pablet-bitis ya sama si Pasya. Nah, melihat hal tersebut bikin si Daniel pun jadi tambah semangat dan dia pun jadi semakin rajin ke rumahnya si Katia dengan berpura-pura ingin membantunya. Namun, karena masih malu-malu, membuat si Daniel pun lari dulu ke micet dengan bayaran air ciu oplosan kepada si Ublag. Hmm... Lalu dikesokan harinya, si Daniel pun sengaja bolos sekolah agar dia bisa main ke rumahnya si Katia di pagi hari. Nah, kali ini si Katia sangat welcome sekali ya kepada si Daniel. Yang bikin si Daniel pun jadi semakin berani kepada si Katia dan dengan keberanian itu, akhirnya si Daniel pun dikasih jatah ya sama si Katia. Nah, sejak saat itu si Daniel pun jadi ketagihan banget digoyang sama si Katia sampai-sampai dia pun jadi sering bolos sekolah atau dia pulang telat. Dan karena telat itu bikin mamahnya si Daniel kukulutus, namun si Daniel beralasan dia ikut eskul mancing lele. Namun karena tiap hari selalu telat, bikin ibunya pun curiga dan si ibu pun besoknya diam-diam mengikuti si Daniel ketika sepulang sekolah. Nah, di situ si ibu pun ngeliat langsung si Daniel yang mau pah belit miti sama si Katia. Namun ketika si ibu mau ngegerbek mereka, tiba-tiba datang suaminya si Katia yang bikin si ibu pun langsung pergi karena kalau ketahuan maka anaknya dalam bahaya. Lalu di keesokan harinya, si Katia pun bilang kalau ibunya si Daniel udah tau tentang hubungan mereka. Nah, karena mereka udah saling sayang, membuat mereka pun tetap akan melanjutkan hubungan tersebut. Hmm, namun ibunya si Daniel tidak tinggal diam dan dia pun langsung bilang kepada suaminya kalau anaknya udah berhubungan dengan si Katia. Nah, setelah mendengar hal tersebut, membuat si pasya pun langsung mendatangi si Katia dan menyuruhnya untuk menjauhi anaknya sambil mengancam. Nah, karena si Katia takut, si Katia pun langsung bilang kepada si Daniel kalau dia gak bisa lagi lanjutin hubungannya tersebut. Nah, dengan berat hati, si Katia pun langsung pergi meninggalkan si Daniel ya. Namun si Daniel yang gak mau putus asa begitu saja pun sampai-sampai dia jadi nungguin si Katia pulang dari Borma hingga malam hari. Nah, melihat hal tersebut, bikin si Katia pun meleleh kembali dan mereka pun jadi sering pah belit miti sebarang lagi ya. Lalu singkat cerita, si Daniel pun digebugan di sekolah karena dia terlalu pendiam dan tidak mau membantu geng temannya untuk ketika perang. Namun disitu ada teman kelasnya yang bernama Speta yang ternyata si Speta ini menyukai si Daniel sampai-sampai dia mau ngasih perawannya kepada si Daniel. Namun begonya si Daniel malah menolak si Speta karena dia udah keenakan sama si Katia. Nah, gara-gara itu si Speta pun jadi galau dan dia pun langsung main bersama geng Ormas di pinggir jalan. Hmm. Lalu kita ke ayahnya si Daniel dulu yang tiba-tiba mendatangi si Katia. Dan ternyata si Pasya masih penasaran pengen nyobain si Katia sehingga tanpa pikir panjang si Pasya pun langsung memperkawal si Katia. Nah, setelah beres memperkawal, setelah lama datang si Daniel yang kaget melihat si Katia lagi murung banget. Dan dia juga ngeliat topi ayahnya disitu yang akhirnya si Daniel pun langsung ngeh kalau si Katia udah dicoblos oleh ayahnya sendiri. Hmm. Lalu si Daniel yang murka pun tanpa basa-basi ingin menusuk ayahnya, namun itu saja si ayah bisa menahan si Daniel. Dan tak lama datang teman ayahnya si Daniel yang memberitahu kalau di proyeknya lagi terjadi kebakaran. Nah, selain kebakaran di desa itu juga terjadi kasus bunuh diri dan juga temannya si Daniel yang bernama Speta juga udah diperkawas oleh geng ormas yang tadi. Lalu si Daniel pun langsung ingin balas dendam kepada si geng ormas, namun ketika di jalan dia pun melihat suaminya si Katia yang mau tenggelam di sungai dan si Daniel pun langsung menolong pria tersebut. Nah, karena udah nolong suaminya, si Daniel pun langsung dikasih jatah dua arit sama si Katia, namun tiba-tiba si suami siuman dari pingsannya. Dan akhirnya mereka pun ketahuan lagi berduaan, nah disitu langsung terjadi saling babuk antara si suami dan juga si Katia. Lalu si Daniel pun tanpa mikir panjang langsung menusuk suaminya si Katia hingga si suaminya pun langsung nameru. Hmm... Nah, si Katia yang tidak ingin si Daniel ditangkep polisi pun langsung menyuruh si Daniel untuk pergi. Dan setelah itu si Katia pun mengelap gunting yang dipakai buat nusuk suaminya agar sidik jarinya si Daniel bisa hilang dan setelah itu dia pun langsung memegang gunting tersebut. Dan akhirnya si Katia pun ditangkep polisi dengan bukti itu, sedangkan si Daniel pulang ke rumahnya namun dia mengaku kepada ibunya kalau dialah yang udah ngebunuh suaminya si Katia. Lalu setelah itu si Daniel pun langsung pergi ke penjara dan dia pun mengaku kalau dialah yang sudah membunuh suaminya si Katia. Namun si polisi tidak bisa percaya begitu saja karena di dalam bukti terlihat jelas sidik jarinya si Katia. Nah, karena gagal menggantikan si Katia di penjara, si Daniel pun langsung mendatangi ketua gengormas yang udah meperkawas temannya tadi. Dan disitu si Daniel pun langsung ngerusak mobil dan juga ngebabuk si ketua sampai namruh. Nah, setelah itu si Daniel pun pasrah di pinggir jalan dan film The Forest 2018 pun... ...berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film The Forest 2018 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Dan segitu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Sub indo by broth3rmax